Oke, baik kita langsung mulai saja ya, transkongres dari Fajar dan Rian Teman-teman saya ucapkan selamat untuk kemenangan hari ini Bisa diceritakan tadi pertandingannya seperti apa dan bagaimana perasaan kalian berdua sekarang Silahkan Fajar dan Rian Ya pertama-tama ucap syukur Alhamdulillah bisa melalui pertandingan hari ini Hari ini dengan lancar dan Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan hari ini Untuk pertandingan hari ini di game pertama mereka bermain luar biasa ya Gagamang mati terus depannya lebih siap dibandingkan kita di awal-awal game pertama Jadi kita sempat ketinggalan terus sampai akhir game pertama Tapi di game kedua kita sudah ambisipasi di permainan depannya Jadi kita sudah lebih enak permainannya Dari Fajar ada tambahan enggak? Oke baik, silahkan yang ingin bertanya enggak emas Ada yang ingin bertanya? Iya enggak silahkan Ya untuk di game pertama tadi sendiri sih mereka lebih berani ya di permainan depannya ya Kita kurang antisipasi di permainan depan net jadi kita lebih banyak ketinggalan di game pertama Dibandingkan dengan pertanguhan sebelumnya Ada lagi silahkan yang ingin bertanya? Iya mas ya boleh Untuk pertandingan berikutnya kan kalian berpotensi besar ketemu sama Bagas Bikri ya Nah selama latihan bareng itu apakah ada celah yang kira-kira bisa dioptimalkan nanti di pertandingan berikutnya seandainya melawan mereka? Selah ya rahasia udah kalau di ngomongin disini ntar terbaca Bagas Bikri lagi Ya mungkin kita sudah tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing Yang pasti besok harus jauh kondisi karena melawan Bagas Bikri kan udah Udah tahu lah ya gimana bermainnya, call-up bermainnya Jadi siapa yang mungkin yang prima, yang fit dan siapa yang siap mental di lapangan Itu yang bisa berarti Itu aja sih Silahkan Mbak Kalian sudah main dari final kan belum ada istirahatnya nih Kira-kira kondisi fisik kalian sekarang bagaimana nih? Karena kan pertandingan masih panjang ya? Iya kalau dibicara masalah fisik Mungkin pasti gak fresh seperti pertama kali kita main di Indonesia Master ya Tapi itu bukan jadi alasan karena semua pemain juga ngalamin hal yang seperti itu Tergantung kita bagaimana jaga kondisinya seperti apa Itu sebetulnya Sudah lagi yang lain mas gue? Sudah, cukup Oke, terima kasih Pak Jari, Ian dan teman-teman video semua Terima kasih